3, 2, 1 Diadiri anggota DPR RI Dapil Bengkulu, Senator Bengkulu, Unsur Forkopimda Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten Kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian Sumatera Barat, serta Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Rangkaian pembukaan festival tabut ini sebelumnya diawali tradisi pamit dengan Kepala Raja Agung atau Gubernur Bengkulu lalu menuju lapangan merdeka. Gubernur Bengkulu Rodemersyah mengatakan festival tabut tahun ini merupakan tahun yang spesial karena masuk dalam karisma event Nusantara, berapa budaya di provinsi. Dan tahun ini sungguh spesial karena dia masuk dalam karisma event Nusantara dan ada kolaborasi dengan beberapa budaya dari provinsi tetangga. Malam ini tampil pondel-ondel dari DKI Jakarta. Ini kolaborasi dengan barung landong budaya khas masyarakat lebak kota Bengkulu ini sungguh luar. Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno yang turut menyapa masyarakat Bengkulu secara online berharap dengan masuknya festival tabut dalam karisma event Nusantara 2023 dapat meningkatkan perekonomian nasional. Menparekraf juga mengajak masyarakat Provinsi Bengkulu untuk pemberiakan festival tabut 2023. Pusat pembukaan kerukunan keluarga tabut Bengkulun melanjutkan dengan kegiatan pengambilan tanah. Guna mengenang asal kejadian manusia dan mengenang Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib. Jadi, Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib. Jadi, Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib. Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib adalah yang kesatkan. Mengenang asal kejadian wajah yang tadinya dicetakkan bahwa di tanah dan pun akan membaikkan ke tanah. Kemudian mengingatkan kita semua bahwa kita akan mati dan ikan-ikan ke tanah. Terima kasih.